Nah lor, ini ada informasi pertama nih tentang narkoba, pemberantasan narkoba nih. Jadi maraknya kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polteres Tajambi tengah membuat aparat kepolisian mengambil alternatif baru. Dalam hal ini, wabka Polteres Tajambi mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor kepada pihak kepolisian. Dan khususnya kepada saat res narkoba Polteres Tajambi apabila mengetahui adanya indikasi kasus peredaran narkoba yang terjadi di kota Jambi. Bagaimana beritanya? Ini dia. Maraknya kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polteres Tajambi tengah membuat aparat kepolisian mengambil alternatif baru. Alternatif tersebut yakni meminta kepada masyarakat agar dapat berperan aktif memberikan informasi dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahguna narkoba di daerah tersebut. Waka Polteres Tajambi AKBP Rulian Dikunianto mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor kepada pihak kepolisian, khususnya kepada saat res narkoba Polteres Tajambi apabila mengetahui adanya indikasi kasus peredaran narkoba. Rulian juga mengatakan apabila pihaknya menerima informasi atau bahan data terkait narkoba, pihak kepolisian akan segera melakukan tindakan penangkapan kepada para pengedar narkoba tersebut. Menurutnya, kasus narkoba tidak hanya menjadi tugas kepolisian, namun merupakan tugas bersama dalam membasminya. Rulian menambahkan dalam menciptakan lingkungan yang aman serta bersih dari narkoba, diperlukan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait serta masyarakat untuk saling mengisi dalam memusnahkan dan membasmi peredaran narkoba di daerah tersebut. Mengungkap sebanyak mungkin supaya di milah kota Jambi ini benar-benar bersih. Tapi kita berupaya, namanya upaya ya kita tetap jalankan, harus dengan semangat dan didukung oleh rekan-rekan. Apabila ada informasi sekecil apapun tentang adanya peredaran narkoba, silakan menginformasikan kepada jajaran kami, khususnya kepada Satres Narkoba Polis Jambi. Lodri April Dojek TV melaporkan.